Sepak bola adalah olahraga paling populer abad ini. Olahraga satu ini digemari hingga lebih dari 3 miliar penduduk dunia. Sebagai penggemar bola, tentu kamu tahu peraturan dan tata cara bermain olahraga ini. Namun baru-baru ini muncul regulasi baru yang memunculkan banyak tanda tanya, pro dan kontra. Aturan dalam sepak bola terus berkembang. Hal ini terjadi mengingat kemajuan zaman. Aturan yang dirasa perlu dan dibutuhkan dalam permainan, maka FIFA selaku badan sepak bola dunia terus berusaha membenahi. Untuk merealisasikan aturan baru ini, FIFA mengadakan sebuah eksperimen sebagai sarana menguji aturan-aturan baru yang nantinya bisa diterapkan di sepak bola profesional. Feature of Cup Football Menjadi turnamen yang mengawali dan yang menjadi kelici percobaan adalah PSV Eindhoven, AZ Akmar, Orbi Leipzig, dan Klub Rukk. Apasajakah aturan baru tersebut? Ini dia 5 aturan baru dalam sepak bola. Durasi Durasi 2x45 menit adalah waktu bermain untuk olahraga ini, yang menjadi perhatian petinggi FIFA untuk dievaluasi. Kedepannya, sepak bola akan berlangsung lebih singkat. Pasalnya, uji coba pertamanya menyangkut perubahan durasi yang semula 2x45 menit, kini menjadi 2x30 menit saja, nampak akan menjadi kenyataan. Ditambah lagi penggunaan stopwatch oleh wasit setiap kali jika ada gangguan dalam pertandingan. Stop Timer Waktu Bola Keluar Selama 90 menit pertandingan sepak bola, tak jarang kita melihat pemain sepak bola mengulur-ulur waktu ketika tim dalam keadaan unggul. Meski ada injury time, pemborosan waktu masih terasa dalam pertandingan. Terkait hal ini, FIFA kemudian mencetuskan ide yang akan membuat wasit menghentikan waktu saat bola keluar, terjadi pelanggaran, dan momen-momen lainnya. Hal ini mirip dengan aturan dalam olahraga bola basket dan futsal, di mana waktu permainan dihentikan ketika momen tersebut terjadi. Pergantian Pemain Pergantian pemain normalnya, 3-5 pemain baru bisa masuk untuk menggantikan pemain lainnya lantaran alasan strategi pelatih atau kebugaran si pemain itu sendiri. Namun sebuah ide gila kembali dilontarkan FIFA, kemungkinan perubahan pergantian pemain tak terbatas selama pertandingan, sekarang sedang dipelajari. Kartu Kuning Kartu Kuning dalam pertandingan sepak bola adalah tanda peringatan kepada pemain yang melakukan pelanggaran, dan akan terakumulasi dalam satu pertandingan sehingga menjadi kartu merah yang memaksa pemain harus meninggalkan lapangan permainan atau pertandingan terakumulasi di pertandingan selanjutnya. Sebuah kondisi yang memaksa pemain harus absen di pertandingan selanjutnya. Dalam regulasi baru FIFA, kartu kuning akan membawa hukuman yang lebih besar daripada yang dilakukan pemain saat ini. Jadi sebaiknya seorang pemain harus lebih berhati-hati. Pasalnya pemain yang menerima kartu kuning harus meninggalkan lapangan selama 5 menit, yang berarti tim akan kalah jumlah pemain untuk sementara waktu. KICK IN Dalam pertandingan sepak bola, setiap bola keluar di sisi lapangan dilakukan lemparan ke dalam dengan menggunakan tangan, namun dalam eksperimen yang dilakukan FIFA, hal ini tidak terjadi. Tiap kali bola keluar, bakal kembali dimulai dengan KICK IN. Seperti halnya FUTSAL, perubahan ini tentu berpotensi menghadirkan ancaman yang lebih berbahaya bagi tim lawan, bila dibandingkan dengan lemparan ke dalam atau throw-in. Baik, itu tadi adalah 5 aturan baru yang sedang dipelajari FIFA. Perubahan tentu akan menimbulkan pro dan kontra, mengingat aturan baru cenderung merubah keindahan dan seni dalam sepak bola. Bagaimana bro, apakah kalian sudah siap dengan perubahan ini? Semoga video ini bermanfaat, tetap semangat dan teruslah berbahagia. Sampai jumpa lagi. sub indo by broth3rmax 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 sub indo by broth3rmax